Pokoknya dari jauh tuh kelihatan ada sosok tinggi banget, kurus, pakenya hitam, celana hitam ngatung, baju hitam tangan panjangnya agak ngatung, dia tinggi, rambutnya kayak panjang terus megar gitu, kayak gak nutupin mukanya. Terus aku ngeliat kan, aku ngeliat tapi aku gak tau supir aku ngeliat juga, aku gak tau asistenku ngeliat atau enggak. Pokoknya aku udah ngeliat, aku kayak kok ini orang di tengah-tengah jalan, nanti ketabrak apa, mana gitu. Tiba-tiba pas udah mendekat ke dia, supir aku berhenti dong, ini dia disini, ini mobil kita, supir aku berhenti dan kepalanya, supir aku tuh nengok ke kanan, terus asisten aku juga kepalanya, kepala aku juga nengok ke kanan, terus kita kayak terpaku gitu beberapa detik ngeliatin dia. Karena kita bingung ini orang gila atau apa gitu, karena di tengah-tengah jalan, terus asisten aku tiba-tiba ha 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 hantu gitu. Jadi, gue lupa kayaknya berapa tahun ya, 10 tahun ada gak ya, jadi waktu itu lagi syuting FTV, terus ada yang ekstras kesurupan di FTV ini, di lokasi syuting. Pertama satu ekstras kesurupan, tiba-tiba jadi tiga, jadi lima, jadi sepuluh, lima belas, tiba-tiba jadi banyak. Terus gue bilang sama sutradaranya, saat itu sutradaranya Thomas Nawilis, pemain juga, tapi dia ngedirect. Gue bilang, ini udah jam 12 malam, kita gak tik-tik dari tadi, udah ada 6 jam, 7 jaman, mendingan lo breakin gak sih, biar besok kita bisa mulai pagi. Ini soalnya yang kesurupan makin banyak, nah dia kebetulan gak percaya sama hal-hal kayak gitu. Dia bilang, ah enggak ini cuma lagi pada caper doang kali, tapi tiba-tiba pager itu, kan kita syuting di UI, tiba-tiba pagernya itu rubuh. Dirubuhin sama si ekstras-ekstras ini, karena jadi banyak kan yang kesurupan. Terus dia bilang, yaudah lo mau balik, kata dia, lo balik aja deh. Ya gue balik ya, biar besok bisa pagi, ini juga kita gak bisa, tik-tik. Masuklah mobil, supir aku nyetir, asisten aku di belakang, nemenin aku, duduk di tengah gitu. Mobilnya tuh yang di belakang juga ada jog gitu loh. Biasanya tuh asisten aku duduk di depan, tapi gak tau kenapa malam itu tuh aku takut, kayak bisa gak lo duduk sebelah gue gitu. Tiba-tiba di jalanan yang dari UI mau ke, mana tuh yang ada rel kereta di tengah-tengah tuh? Hah? Bukan, jalanan yang ada rel kereta, iya lenteng agung, yang ada rel keretanya, tiba-tiba itu kan udah jam 2-an apa jam 1-an, aku lupa. Pokoknya dari jauh tuh kelihatan ada sosok tinggi banget, kurus, pakenya hitam, calonan hitam ngatung, baju hitam tangan panjangnya agak ngatung, dia tinggi. Rambutnya kayak, kayak panjang terus megar gitu, kayak gak menutupin mukanya. Terus, aku ngeliat kan, aku ngeliat tapi aku gak tau supir aku ngeliat juga, aku gak tau asisten aku ngeliat atau enggak. Pokoknya aku udah ngeliat, aku kayak, kok ini orang di tengah-tengah jalan? Nanti ketabrak apa, mana gitu, tiba-tiba pas udah mendekat ke dia, supir aku berhenti dong. Ini dia di sini, ini mobil kita, supir aku berhenti dan kepalanya, supir aku tuh nengok ke kanan. Terus asisten aku juga nengok ke kanan, kepala aku juga nengok ke kanan. Terus kita kayak terpaku gitu, beberapa detik ngeliatin dia. Karena kita bingung ini orang gila atau apa gitu, karena di tengah-tengah jalan. Terus, asisten aku tiba-tiba, ha, 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 hantu gitu. Terus aku bilang, enggak, enggak itu orang gila, ayo pak jalan, pak ngapain, kok malah berhenti. Udah, kita jalan, terus aku kayak mencoba untuk gak mikirin dia. Terus tiba-tiba, supirku kayak benerin kaca spion, terus dia gini, aduh, pindah lagi dia ke jok belakang. Iya, jadi tempat, jadi mobilku tuh driver, terus kita di tengah, terus belakang ada jok lagi. Kata supir aku, pindah ke belakang. Enggak lah, aku gak berani, aku lompat. Pindah ke sebelah supir aku, aku lompat ke depan. Iya, teraya kan. Udah, cepet, udah-udah. Pas udah mau nyampe rumah, aku bilang sama supirku, dia nyetir motor tuh pulangnya sendiri. Aku bilang, aku ngeledekin dia. Aku bilang, hati-hati ya, pak, nanti motor lo ada yang boncengin, nanti berat. Terus kata dia, enggak kok orang ini mau masuk kok ke rumah, manggil aku teteh. Ini mau masuk kok ke rumah teteh gitu. Cuman lagi dihadang sama penunggu. Kan semua rumah pasti ada penghuninya kan, penunggunya, entah itu. Biasanya sih baik ya, karena udah di situ lebih lama dari kita mungkin gitu. Terus, udah jam berapa itu, aku masuk ke kamar asistanku. Aku bilang, tidur, besok kita calling-an pagi. Bentar, aku lagi telponan sama temen aku. Masa tiba-tiba dia nelpon, terus dia bilang, itu, jadi temennya asistanku ini indigo. Dia bilang, itu di rumah kamu lagi ada yang perang ya, antara hantu yang jahat sama hantu penunggu rumah. Dia mau masuk, nah, kan si temennya asistanku enggak tahu ceritanya, kok tiba-tiba bisa ngomong kayak gitu gitu. Untungnya itu udah mau subuh sih, jadi udah enggak takut lagi. Tapi sejak saat itu aku jadi penakut, jadi kayak, tidur harus ditemenin, apa-apa, ke toilet ditemenin gitu. Jadi lumayan, efeknya lumayan panjang gara-gara itu. Sampai jumpa di video selanjutnya.